Halo sahabat youtube kembali lagi bersama saya di channel Yukata ID salam pencinta tanaman salam pencinta bonsai kelapa nah pada video kali ini saya akan men-share salah satu perawatan pada bonsai kelapa nah apa itu yuk simak terus video ini oke teman-teman jadi salah satu perawatan pada bonsai kelapa yang harus teman-teman lakukan agar bonsai kelapa teman-teman itu tetap sehat dan bagus teman-teman harus melakukan perawatan salah satunya adalah dengan melakukan penjemuran pada bonsai kelapa pada bonsai kelapa ini ini adalah bonsai kelapa model ori dan ini adalah modelnya model batok gantung tetapi masih ada botol air mineralnya yaitu masih dalam proses akar oke kembali lagi ke topiknya kenapa harus dilakukan penjemuran nah kita tahu semua kalau tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis memerlukan sinar matahari jadi satu-satunya makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan nah tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri dengan cara memproses unsur hara yang terdapat di dalam tanah terus digabungkan dengan air dan dengan bantuan sinar matahari maka tumbuhan itu dapat melakukan proses fotosintesis yang mana hasilnya itu adalah berupa zat gula atau glukosa jadi itulah salah satu fungsinya kenapa bonsai kelapa itu harus dilakukan penjemuran terutama pada bonsai kelapa yang diletakkan di indoor atau di dalam ruangan apalagi fungsi matahari untuk sinar matahari itu yang pertama yang tadi untuk positif sintesis ya terus untuk yang kedua daun pada bonsai kelapa yang terkena sinar matahari itu akan tampak lebih segar dan lebih warnanya itu lebih terang ya dibandingkan dengan bonsai kelapa yang daunnya itu tidak terkena sinar matahari maka akan terlihat lebih pucat yang ketiga fungsi sinar matahari untuk bonsai kelapa yaitu jika terkena sinar matahari maka dia akan lebih kerdil dia dibandingkan dengan bonsai kelapa yang tidak terkena sinar matahari maka pertumbuhannya akan cenderung lebih lebih tinggi dia teman-teman baik dari segi batangnya pelepahnya maupun dari segi daunnya akan lebih besar dibandingkan dengan bonsai kelapa yang terkena sinar matahari oke itulah pentingnya mengapa bonsai kelapa itu harus dilakukan penjemuran nah penjemuran ini dilakukan paling sedikit atau minimalnya itu dua kali lah dalam seminggu ya di dalam penjemuran itu nah di dalam proses penjemuran ini teman-teman bisa lakukan proses penyiraman sekaligus nah jadi teman-teman bisa lakukan proses penyiraman pada saat penjemuran itu ya jadinya terlihat lebih segar dan lebih mengkilap daunnya nah itulah salah satu perawatan yang harus teman-teman lakukan pada bonsai kelapanya ya agar tetap sehat dan tetap cantik oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati